Yo, sup guys Setelah gue bingung mau introduction apaan Akhirnya langsung aja Kali ini gue mau membahas tentang Sebuah boom arm Beda dengan boom arm yang ini Ini boom arm ini gue cuman beli Cuman di harga kalau gak salah sekitar Antara 50 sampai 100 ribuan Tapi masalahnya adalah Dia gak kuat untuk Nahan Yang agak berat Jadi ini cuman sebagai kayak mic Dynamic Jadi kalau ada mic itu ada dua sebenarnya Dynamic sama kondensor Kalau dynamic itu biasanya yang lebih ringan Atau mic-mic Vokal Kalau kondensor itu biasanya untuk Mic recording Jadi gue langsung Membeli tinggi Set Ini masih dalam memastikan Jadi masih belum gue buka Misalnya gak tau isinya apa Tapi ini gue dapet di ini Osta CBA2 Bukan A kita beli di E Kamas Bukan banget Plus 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 Oke Bungkusnya cuman Oh udah ini doang Oh udah ini doang Ini ada bungkus yang apa-apa Ya tak Cuman ini doang Bungkusnya warna coklat CBA2 ini Range dergainya Sekitar 300 ribuan Disini tulisannya ada Specification 360 Rotate Max Max Tiga Gelo Ini Seperti ini Oke Langsung aja dibuka Isinya seperti apa Didalemnya ada Inbox Nah Dan isinya seperti ini isinya dibukain aja aku enggak enggak lagi pakai kamera yang top jadi nanti mau diset juga dapetnya kita keluarin dulu kosong di dalamnya ini ada yang pertama ada ini untuk dynamic nya kalau mau pakai apa itu namanya buat make-make yang biasa tapi ini dari konektornya juga dari plastik konektornya sini ada beberapa macam konektor ini kurang lebih konektor ini yang gede di kecil ini yang kecil-kecil ini yang gede itu kecil terus ini untuk make kali terus ini bentuknya seperti ini lalu ada kunci L terus ada perbautan-perbautan kecil-kecil ini ada yang untuk wuhh klaim klaimnya gede loh ini kalau ini klaimnya gede banget ada hutsunya juga disini sama sebelah sini kancingannya gede mantap atasnya ada karetnya disini ya terus ini juga dibawahnya juga ada karetnya oh lalu ini adalah bumamnya nah ini ada mereknya custom CBA2 tadi yang bagian di k membership saya adaku 2 baru oh Dari sini ya Dari sini jadi Nah Bukutaki Masuk 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 300 ribuan Oke kalau gitu coba Dipasangin aja di Deretan meja Seperti apa Ini coba mau berganti nanti Oh ini ada bawahnya ada seperti ininya Ada bautnya Berarti ini bisa di Nih ada yang baut yang kecil yang ini Nah berarti ini Di hot shoe nya yang atas Bisa di Dislepkan 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 Lalu Dibaut Dengan Atasnya Nah Nah Finally Akhirnya Bisa dikit Tapi ini langsung terpasang Entara ini Sama ininya Sama ininya Sama Duduannya Langsung saja Kita cobain Pasang di Meja Tapi ini Yakin Kokoh kalau ini Jadinya fix Kokoh Apatah dia juga Tahan dengan Kayak Berat Dua kilo Atau tiga kilo Sebenarnya sih Di Tempatnya itu Di Cardus nya Nah Ini tingginya Setangan gue Segini Nah Sepertinya sih Juga bisa gue jadi Overhead Terus Puterannya dia Disini Jadi Enggak kaya Enggak kaya Enggak kaya Yang ini Cuman Puterannya Puterannya seperti 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 Dia Harus Kencang banget Karena dia Udah Jadi mungkin dibantu Oke Kita cobain Pakai Yang ini Ini Bisa Jadi Kita cobain Sekarang Ada Kamera DSLR 1100 Coba Kita Tak Kuat Nggak Nah Ini ada Kamera 1100 Berarti Kalau 1100 Kalau kuat Berarti Untuk Untuk Mirrorless Juga Aman-aman Aja Gue lagi Nggak Mencoba Yang pakai Head Fluid Ternyata yang kuat Saudara-saudara Ini kokok Ini kuat Yakin Gue yakin Gua yakin Karena disini Perengselnya Itu ada Perengselnya Itu ada Geriginya Jadi Lebih kuat Untuk Nahannya Ini untuk Image saya buat dan untuk make apalagi kalau tingginya ini sekitar ada sekitar 1 meteran jadi oke oke seperti itu dulu aja thank you guys ini adalah unboxing jadi isinya seperti ini di Costa CBA2 dan Bungam ini sangat kokoh yakin Oke kalian bisa coba aja cari-cari itu barangnya yang ada di e-commerce kalian yang saya ya Oke kalau begitu terima kasih